Sebelum kita lanjut, disini ada sebuah rumus Jika kita paham tentang rumus ini, kita nanti akan mudah bagaimana menghitung nilai resistansi Yang pertama adalah menghitung nilai watt atau menghitung nilai daya Oke, disini keterangannya watt, lambangnya adalah W, V, voltase lambangnya adalah V, I, arus, arus, catuannya adalah amper, ini lambangnya Lambangnya R adalah resistansi atau hambatan dengan satuan ohm, VS, voltase sumber, dan VL, voltase led Kita mulai yang pertama, tentang watt, bagaimana cara menghitung watt Watt itu didapatkan dengan cara mengalihkan voltase dikali I Volt dikali I akan didapatkan watt Jika kita ingin menghitung watt, voltase bisa didapatkan watt dibagi I Dan I adalah arus, jika kita ingin menghitung arus, kita bisa menggunakan rumus watt dibagi volt Sedangkan rumus kedua, yaitu rumus listrik V sama dengan I dikali R Atau voltase sama dengan arus dikali hambatan, R, resistansi Jika ingin mencari I, sama dengan voltase dibagi R Jika ingin mencari R atau resistor, sama dengan V dibagi I Berdasarkan rumus ini, kita bisa menghitung nilai resistansi Untuk menghidupkan sebuah led Dengan rumus seperti ini, ini adalah rumus turunan Sama dengan resistansi VS dikurangi VL VS sama dengan tegangan sumber Jika kita menggunakan 12V, kita pakai 12V Jika kita menggunakan 24V, kita pakai 24V Dikurangi VL VL adalah tegangan kerja dari led Contoh, led ini tegangan kerjanya 12V Jadi kita tulis 12V I sama dengan arus yang dibutuhkan untuk led ini Oke Oke lanjut Yang kita butuhkan bagaimana mencari nilai resistansinya Berdasarkan dari turunan rumus ini R sama dengan Vs dikurangi VL dibagi I Oke Coba Untuk mencari R ya Resistor ini adalah R Oke, coba kita hitung disini R R sama dengan Ya, kita lihat Tegangan yang akan kita pakai adalah aki 24V Kita tulis disini 24V Dikurangi berapa tegangan kerja dari led ini Tegangan kerjanya disana tertulis 12V Dibagi I I adalah arus Nah, ini kelemahannya Karena banyak led itu hanya menyertakan wordnya saja Ya, berapa word dan tegangan kerjanya Tetapi tidak menyediakan spesifikasi tentang Berapa arusnya yang harus digunakan Ya, jadi itu kebingungannya Jadi, merujuk pada rumus yang pertama tadi Ya, seperti ini Ya, untuk mencari I Kita harus Mempunyai berapa Berapa Daya Led ini Berapa word dan berapa tegangan kerjanya Voltase Ya, tiba kita hitung disini Led ini pada pembelian Hanya tertulis 10W Pada tegangan kerja 12V Dan tidak menyertakan berapa arus yang digunakan Oke Jadi Melalui rumus ini Kita bisa mendapat mencari I Atau mencari arusnya Sama dengan W Dibagi V Sama dengan 10W Dibagi 12V Ya Oke Coba kita hitung 10 Dibagi 12 Sama dengan 0,83A Ya I I Sama dengan 0,83A Ya Disini Berarti 24 dikurangi 12 Sama dengan 12 Dibagi 0,83A Kita hitung 12 Dibagi 0,83A 14,457 0,457 Ohm Jadi Resistansi Atau resistor Yang kita butuhkan Sebesar 14,457 Ohm Atau kita bulatkan menjadi 15 Ohm Ya Berapa dayanya 15 Ohm Kita merujuk disini Watt 10 Watt 15 Ohm 20 Watt Ya Ya Disini Ya Ini 20 Watt Resistor 20 Watt 20 Ya Kita menggunakan resistor Dengan ketahanan 20 Watt Ya Jika kita menggunakan Resistor 5 Watt Ya 15 Ohm Tidak akan kuat Dan akan Meledak Ya Kira-kira Seperti itu Oke Bagaimana Kita Mencari LED LED pada Lampu Motor Ya Atau sepeda motor Karena Lampu sepeda motor Itu tegangannya berubah-ubah Karena melalui spool Ya Bisa 12 Bisa 13 Bisa 14 Tergantung RPM Yang digunakan Yaitu yang pertama Kita harus Mengukur Berapa Tegangan maksimal Dengan beban Ya Tegangan maksimal Dengan beban Ya Kita harus pakai beban Jangan tidak pakai beban Ya Tegangan maksimal Dengan beban Pada RPM tertinggi Itu didapatkan Berapa volt Ya Contoh Pada RPM tertinggi Didapatkan 16 volt Ya Oke Jadi rumusnya Sama saja Dengan seperti ini Yaitu R Ya Sama dengan VS Tegangan sumber Dikurangi V L Tegangan LED Dibagi dengan I Ya E R Sama dengan V source Ya Tegangan sumber Pada RPM tertinggi Dengan beban Didapatkan Tegangan 16 volt Ya Dikurangi VL Tegangan kerja Dari LED Yaitu 12 volt Dibagi I Ya Untuk mencari I Seperti yang tadi Ya Kita yang butuhkan Adalah Watt Dibagi Tegangan kerja Atau Watt Dibagi Voltase Ya Didapatkan 0,83 Ampere 0,83 Ampere Ya Tinggal kita hitung Oke 16 Dikurangi 12 Dibagi 0,83 1,54 Ohm 1,54 Ohm 10 Watt Atau lebih Kita bisa menggunakan Resistor sebesar ini Yang 20 Watt Ya Agar tidak terlalu panas Ya Seperti itu Oke Terus bagaimana Jika kita mau Menghidupkan LED 12 volt Menggunakan Catu daya PLN Oke Tegangan PLN itu 220 volt Tetapi Ketika kita Searahkan Menggunakan Kiprok Atau Full Bridge Rectifier Ya Akan didapatkan Tegangan 290 volt DC Ya 220 volt AC Jika kita Searahkan Akan didapatkan Tegangan 290 Sampai 310 Volt DC Jadi Rumuhnya Sama R Sama dengan 290 volt Ya Tegangan Sumber Dikurangi 12 volt Tegangan Kerja Dibagi 0,83 Amper Oke 290 Dikurangi 12 volt Dibagi 0,83 Amper Didapatkan 275 54 Ohm Ya Ini Nilai Resistor Yang Harus Digunakan 275 54 Ohm Seperti itu Oke Tetapi Bagaimana Jika kita Ingin menurunkan Daya Dari sebuah LED Ya Karena Spesifikasi Pada LED tersebut Tidak sesuai Ya Atau Tidak sesuai Dengan spek Ya Contoh LED 12 volt Ya LED 12 volt 10 watt Ya Tetapi Kita ingin Menurunkan Konsumsi arusnya Yaitu Kita tinggal Menghitung Ya Tegangannya R Sama dengan Berapa Tegangan sumbernya 12 volt Ya Karena LED ini 12 volt Tetapi Kita ingin Menghidupkan LED ini Pada Tegangan 11,5 volt Ya Kita sama Bagi Tadi Dengan Rumus ini Ya 0,83 ampere 0,83 ampere 0,83 ampere Eh Eh Nah ya 12 Dikurangi 11,5 Sama dengan 0,5 Dibagi 0,83 0, 0,602 ohm Ya Seperti itu 0,602 ohm Kita tadi berbicara Dengan menggunakan Resistor Ya Tetapi Bagaimana Jika kita Tidak mau Menggunakan Resistor Ya Contoh Kita mempunyai Tegangan aki 24 volt Ya Sedangkan Tegangan kerja LED ini Sebesar 12 volt Ya Kita tinggal Di seri saja Ya Kita rangkai LED secara seri Seperti ini Kita hubungkan Ketegangan 24 Kasangan Di sini 12 Ditambah 12 Sama dengan 24 Jadi Kita tidak Perlu Menggunakan Resistor Ya Jika Kita hubungkan Ini secara Seri Oke Tetapi Bagaimana Kalau LED ini Kita Hubungkan Secara Seri Tetapi Kita ingin Menurunkan Dayanya Ya Jadi Gampang saja Jika kita Ingin LED ini Bekerja Pada tangan 1,2 11,5 volt Ya Sudah Sekali Mohon maaf Sudah Sekali Oke 11,5 volt Dan 11,5 volt Kita tinggal Tambah saja 11,5 Ditambah 11,5 Sama dengan 23 volt Sama saja Kita merujuk Pada rumus ini Ya Kita merujuk Pada Rumus ini R Sama dengan 24 Tegangan Aki Dikurangi 23 volt Karena kita Ingin menurunkan Tegangannya Dibagi 0,83 Ya 1 Dibagi 0,83 Ya Kira-kira Seperti itu Penghitungannya Oke Nah Tapi Bagaimana Kalau kita Ingin Menghitung Dua buah LED Yang dipasang Secara Paralel Pada tegangan 24 volt Ya Nah Kertas kosong Oke disini LED Ya Kita hubungkan Secara paralel Pada tegangan 24 volt Kita hubungkan Secara paralel Seperti ini Sama saja Kita Menghitungnya Sama saja Kita hitung Satu-satu Kita hitung Satu-satu Jangan langsung Dua Kita hitung Satu-satu Berarti 24 volt Dikurangi Ya 12 Dibagi 0,83 Ya 0,83 Tadi sudah Menghitungannya Didapatkan 14 ohm Ya Sama dengan 14 ohm Tetapi Yang menjadi catatan Ya Perlu diingat Yang menjadi catatan Disini Jika kita Ingin Ya Ini dipasang Pada LED Ya Resistor itu Harus ada dua juga Dipasang Secara paralel juga Kita tidak boleh Memasang Disini Tidak boleh Ya Kalau kita pasang Disini LED ini pasti akan redup Oke Paham ya Harus dipasang Dua Jika tiga Harus dipasang Tiga Ya Kira-kira Seperti itu Jangan dipasang Satu Harus dipasang Dua Tetapi bagaimana Kalau kita ingin Memasang Satu Ya Begini caranya Oke Mengapa Ini tidak boleh Dipasang Sini ya Berikut alasannya Seperti ini Jika kita pasang Sebelah sini Arus yang mengalir Akan 0,83 Ampere Pada titik ini Ya Pada titik ini Akan Ada arus Sebesar 0,83 Ampere Tapi ketika Ini memasuki Jalur paralel Seperti ini Arus ini akan Terbagi dua Ya Disini akan 0,4 0,4 15 Dan sini 0,4 15 Ya 0,4 15 Dan ini 0,4 15 Arusnya mengecil Dan menyebabkan Lead ini akan redup Ya Coba kita hitung Ya Disini 0,4 15 Disini Ya 12 Ya kita mencari Watt tadi Watt sama dengan V dikali I Ya Sama dengan 12 dikali 0,4 15 Berapa Kita hitung Oke 12 dikali 0,4 15 Sama dengan 4,98 Watt 4,98 Watt Jadi Lead ini akan Bekerja pada Daya 4,98 Watt Sedangkan Lead ini Bekerja pada 10 Watt Jadi Lead ini Pasti akan Redup Oke Bagaimana cara Menghitungnya Seperti ini Oke Begini ya Sama saja 24 Volt Dikurangi 12 Lalu Ya Karena ini adalah Ganda 0,83 Amper Ya Arus yang dibutuhkan Dikali 2 dulu Ya Seperti itu 24 24 Ini 12 Ya Dan 0,834 Kita kali 2 dulu 1,668 Sama dengan 12 Dibagi 1,668 Sama dengan 7,1 Ohm Oke Paham ya Jadi Kalau kita Paham Kalau kita Pasang Secara paralel Dan Kita menggunakan 2 buah LED 2 buah Resistor Kita harus Menggunakan Resistor Sebesar 14 Ohm Ya Tetapi Kalau kita Ingin pasang Satu saja Dan ini Dicabang Di paralel Kita harus Pasang Resistor Sebesar 7,1 Ohm Ampernya Kita kalikan 2 dulu Kira-kira Seperti itu Silahkan Di subscribe Terima kasih Telah menonton Jika ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di bawah Terima kasih Assalamualaikum Wb Wb Terima kasih